Ya, percobaan yang kedua itu adalah kita akan membuktikan adanya timbul kelembung gas ya, timbul kelembung gas. Kemudian cara kerjanya, pertama siapkan satu pipet larutan juga. Yuk ambil gelas tabung reaksinya dulu, diambil ya. Silahkan ambil satu sedotan, ya, masukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian tambahkan satu spatula soda, jangan terlalu banyak, ambil, nah cukup, masukkan, nah, hamati sudah dan cukup. Yang terjadi bagaimana? Timbul, kelembung gas. Timbul, kelembung gas, itu reaksi antara cuka dan soda gas. Nah, dikulis hasilnya. Salah satu, timbul kelembung gas. Percobaan yang ketiga adalah timbul lendapan, ya, timbul lendapan. Kemudian cara kerjanya, pertama ambil dulu satu tabung reaksi, ambil. Kemudian, ambil satu pipet larutan HCL atau sangglorida. Kemudian, tambahkan satu spatula CACO3. Sedikit saja, enggak usah banyak-banyak. Nah, kita perhatikan, disini menghasilkan hendapan. Nah, menghasilkan hendapannya. Sedikit sekali hendapannya. Jadi, percobaan antara HCL dengan CACO3. Hasil ini pun bisa ketika kita menambahkan perak nitrat dengan HCL juga. HCL ditambah dengan perak nitrat, nanti juga hasilnya ada hendapannya juga. Kemudian, percobaan nomor empat. Percobaan nomor empat adalah tentang perubahan suhu. Nah, perubahan suhu, disini, alat bahannya hanya air dan urea saja. Pertama, kita ukur suhu kamar tadi diukur berapa? 22 ya. Nah, saat awal tadi kita mengukur 22. Sekarang, ambil airnya. Airnya silakan dituangkan ke sini. Ya, cukup. Kalau sudah, ambil satu sendok. Ya, segitu. Keria. Keria. Kemudian, kalau sudah, aduk dengan termometernya. Perhatikan nanti suhu-nya. Bagaimana dan suhu-nya? Baik atau turun atau acek? Baik. Strip-nya merah. Itu pada strip berapa? Di bawah 20 atau gimana? 20. Berapa strip di bawah 20? Itu berapa? 1. Berarti turun menjadi 19. Dari 22 menjadi 19. Itu menunjukkan bahwa reaksi antara urea dengan air itu adalah terjadi perubahan suhu. Silakan terjadi perubahan suhu.